Ya ampun, yang kemarin aja bikin sakit kayak gini. Masa mau lagi sih? Jauh banget sih papa. Loh, bukannya tadi malam enak banget. Sakit kenapa sih? Iya sakit. Kan papa main tusuk-tusuk aja gak pake pemanasan. Aduh, sakit banget sih, ampun. Loh, ma? Apa? Kenapa? Ih, lo gak liat apa mama lagi kesakitan. Perut bagian bawah mama tuh sakit rasanya. Ah, alasan. Bapak mau lagi, ayo. Ya ampun, yang kemarin aja bikin sakit kayak gini. Masa mau lagi sih? Jauh banget sih papa. Loh, sakit nih. Bukannya tadi malam enak banget. Sakit kenapa sih? Iya sakit. Kan papa main tusuk-tusuk aja gak pake pemanasan. Langsung aja gitu. Emangnya harus pake pemanasan dulu. Ya iyalah, pa. Semuanya itu biar jadi licin, terus jadi lebih nikmat gitu. Gak cuma enak di papa tapi enak di mama juga. Ah, enggak lah. Masa harus licin? Tadi malam tuh udah cos. Enak. Mau. Papa mau lagi. Emang kenapa kok bisa lebih enak gitu dari biasanya? Lebih keset mama. Iya sih keset sih keset. Yang enak papa tapi ini bikin perut mama jadi kram. Pokoknya harus pemanasan. Gak mau kalo gak pemanasan. Masa gitu sih? Ya biar licin lah. Biar sama-sama enak. Jangan papa doang yang enak. Coba kita tanya dokter Seto deh. Baiknya gimana? Pasti yang bener mama deh. Kita liat deh. Dokter Seto. Halo dok. Istriku tuh lagi ngeluh dok. Katanya perut bagian bawah tuh sakit. Abis begituan tadi malam. Emangnya harus ada 4 play gitu ya dok? Biar licin ya dok? Iya dong. Tapi kan keset enak mah. Gimana tuh dok? Ada solusinya gak dok? Biasanya nyerinya bukan hanya waktu selesai atau pasnya berhubungan. Pada saat berhubungan juga. Artinya seringkali yang saya dapatkan sih itu. Jadi yang dan kita ada istilahnya itu dalam medis yaitu disparemi. Disparemi itu nyeri saat berhubungan. Dan itu penyebabnya bisa bermacam-macam. Yang paling sering ya. Ya dan yang berhubungan dengan dari tadi topik yang kita bicarakan. Yaitu tadi balik lagi komunikasi. Termasuk juga persiapan, 4 play di awal. Kenapa? Karena tentunya sama seperti. Maaf laki-laki mungkin lebih gampang ya. Selalu mudah terlihat. Oh lamin laki-laki apakah sudah full erect. Jadi artinya sudah erect secara penuh. Itu berarti artinya dalam tanda betul sudah ready. Jadi pun juga kalau dari segi perempuan berbeda. Salah satunya ya sebetulnya dengan 4 play cukup itu juga memberi waktu. Untuk organ reproduksi atau organ seks wanita untuk memproduksi pelumas. Artinya jadi pelumas. Jadi ada yang namanya kelenjar yang ada di vagina. Jadi vagina itu penuh dengan kelenjar yang memproduksi dengan tanda putih pelumas. Dan itu bisa tercapai produksinya secara optimal ketika rangsangan sudah cukup. Tapi kalau balik lagi tadi. Kalau mendadak tiba-tiba tanpa komunikasi dan lain-lain. Sehingga akhirnya pelumasnya belum cukup. Kemudian sudah penetrasi. Nah akhirnya seringkali nyeri. Kenapa ya? Karena pelumasnya belum ada. Dan bahkan paling buruk bisa sampai luka, lecet dan nggak jarang. Dan ini saya sendiri sudah beberapa kali menemui. Terutama betul pasangan muda baru nikah. Itu sampai adanya perlukaan atau luka atau sobeken di vagina sang perempuan. Karena betul-betul awal banget. Mungkin dari sang suami, calon pengantin baru ini. Karena sakit keburunya. Sehingga akhirnya seringkali gobek. Nah itu juga begitu lagi. Jadi nyerinya itu. Tapi kemudian ada satu lagi yang harus dipikirkan. Selain itu. Kalau adanya dispare ini atau nyeri satu bunga. Juga selain. Karena persiapan yang belum itu. Kemudian kemungkinan kedua bisa. Maaf. Ada mereka yang sudah memasuki usia menopos. Ya lagi-lagi. Karena secara fisiologis normal. Memang produksi pelumasnya tidak lagi seperti dulu. Jadi itu juga kadang dibantu bahkan dengan. Bisa ada banyak sekarang gel atau pelumas. Untuk membantu pada saat proseduran. Dan itu wajar. Itu bukan satu hal yang takut. Dan juga. Tapi satu lagi yang paling penting juga. Adanya kemungkinan. Kalau yang lain-lain itu sudah. Disingkirkan. Jangan lupa juga ada kelainan di. Organ kandungan. Apakah itu kista. Atau lingkungan yang juga bisa jadi. Membuat nyeri pada saat berhubungan. Itu juga tidak. Kita harus periksa. Kalau misalnya memang. Yang lain-lain tadi sudah. Fortunya sudah cukup. Pelumasnya juga sudah baik. Tapi. Tiap kalinya. Perhubungan kok nyeri sekali. Nah itu kita harus berpikir. Ada gangguan lain yang bisa terjadi. Kita harus licin. Oke. Makasih dok. Penjelasannya. Bukan. Bener kan kata mama. Kita harus licin dulu. Ibarat kata. Olahraga aja. Butuh pemanasan. Apalagi. Begituan. Ya udah. Ya udah. Bapak minta maaf deh. Lain kali kita pemanasan dulu. Yang lama. Ya gitu. Kan bikin makin mesra. Kalau pemanasannya lama. Ya udah. Sekarang mama masih kram nih. Bijitin dulu. Nah enaknya nanti aja. Ya udah. Apanya yang dibijit? Eh. Mana aja.